Halo Cancer, ketemu lagi di bacaan bonus dan kali ini saya menggunakan deck yang namanya Daily Guidance from Your Angels Oracle Cards Dan sebaran yang saya pilih adalah Celtic Cross Kartu-kartunya juga sudah dipilih sebagai berikut, semuanya adalah kartu yang jumping Oke, Cancer kita mulai bacaannya dari kartu pertama atau yang berada di tengah See Only Love Lihat hanya cinta Sepertinya memang ketika kita diminta untuk please ya tolong hanya lihat cinta saja Karena apa? Karena cinta itu bentuknya macam-macam, cara mengekspresikannya beda-beda Dan tidak semua orang punya konsep yang sama tentang bagaimana menunjukkan rasa cinta Buat orang tertentu ekspresi cinta itu ternyata dilihat sebagai sesuatu yang melanggar batas dari apa yang bisa diterima Jadi saat ini kalau kartu ini keluar saya melihat Cancer sedang merasa diperlakukan dengan salah Atau melakukan sesuatu dengan salah Dan sebenarnya kalau dikembalikan dengan semua pertengkaran, argumen, dengan semua tindakan yang tidak diterima, yang unacceptable Itu sebenarnya dasarnya satu, cinta Kalau masing-masing bisa melihat bahwa itu sebenarnya adalah ekspeksi cinta yang salah Tetapi perlu diperbaiki, maka mulai melihat intensi awal adalah cinta adalah langkah yang baik Release and surrender Yang diminta sekarang adalah sudah lepaskan, maafkan Ya, biarkan yang lalu sudah berlalu Kalau memang ada sesuatu yang rusak dari situ Maka yang bisa dilakukan adalah meminta bantuan Ya, meminta bantuan Mungkin kalau berdua, settingnya adalah romantis Seandainya romantis ini tidak harus romantis Kalau berdua tidak bisa sampai pada satu titik Padahal sebenarnya semua dilakukan demi cinta Maka butuh orang lain untuk memediasi hal ini Ya, apalagi ini yang dibicarakan adalah anak Sesuatu yang sebenarnya sangat penting Buat beberapa pihak Yang kemudian menjadi perebutan Kemudian menjadi hal sumber-sumber pertengkaran Yang jelas bayangkan kalau itu Anak itu adalah posisimu cancer Atau teman-teman berantemnya cancer Sebenarnya apakah ingin gitu ya Kalau dirimu sebagai anak itu melihat orang-orang yang dicintai Saling cakar-cakaran hanya untuk dia Dia juga tidak ingin Dia ingin semuanya baik-baik saja Jadi cari pertanda Sebenarnya yang terbaik itu kemana Karena saya yakin kedua belah pihak atau lebih Ya, itu melihat bahwa semuanya dilakukan demi yang terbaik Demi yang terbaik kata siapa Kata masing-masing Tetapi Pertandanya apakah kemudian ini menjadi yang terbaik Kan tidak Jadi memang cari pertanda mana yang terbaik Dan itu demi siapa Demi saya, demi dia, demi anak, demi siapa Itu yang dicari Kedepannya Mungkin yang perlu diperjelas buatmu cancer Dalam situasi permasalahan ini adalah Tanyakan pada dirimu sendiri Sebenarnya apa yang kau inginkan Yang kau inginkan adalah Kamu memegang anak Atau kamu ingin anak itu mendapatkan yang terbaik Jadi Itu yang nomor satu Harus dijawab dulu oleh dirimu Karena kalau tidak Nanti semakin Tegang Semakin menekan Dan yang terganggu adalah Kebutuhan Anak Atau sebenarnya orang lain yang kau sayangi Yang bisa kau Berikan ke dirimu adalah Let go of the past Ya, memang dulu masalah Maka Apapun yang bermasalah Kalau bisa sedikit demi sedikit dilepas Maka bisa melihat ke arah depan Karena kalau masih Berpegangan pada masa lalu Ini masih stuck Masih tidak bisa ngapa-ngapain Ya Orang lain melihatmu Ya, impact from the people around you Adalah new partner Kamu perlu Atau kamu sudah punya Partner yang baru Partner tidak harus Pasangan romantis ya Punya Teman baru Punya konsultan baru Punya apapun Yang bisa menjadi Mungkin Orang Atau situasi Partner bisa juga situasi Yang membantu Cancer Untuk keluar dari situasi Yang rumit ini Dan memang Sepertinya Arahnya harus berubah Hanya dengan mengubah Arah Dari pertengkaran ini Ini Baru bisa Solve Karena sudah lama Apa ya Rumit Saling ikat Tapi tidak bisa Lepas Tidak ada solusinya Maka final conclusion Keluar dari masalah ini Adalah Guidance Harus mencari Guidance Yang Bisa dipercaya Barangkali sebenarnya sudah banyak orang-orang Yang berusaha memberi bantuan Tapi apakah Minatnya Ya Keperluannya Itu adalah yang terbaik Buat Buat siapa? Keperluan yang terbaik Buat siapa? Buat cancer? Buat yang Bermasalah Atau buat anaknya Ini Jadi Mungkin ini bicara mengenai Orang ketiga Bukan bicara orang ketiga dalam percintaannya Tapi Orang yang mampu membantu Yang bisa melihat masalah ini secara lebih objektif Trustworthy Guidance You've received a wonderful idea as an answer to your prayers The idea is real and trustworthy You can safely move forward with it Knowing that we are with you every step of the way Ask for and be open to receiving our support for anything that you need related to this idea Memang perlu bantuan Bantuannya dari mana itu yang harus dicari pertandanya Notice the sign Oke cancer Ini bacaannya buat cancer Pesannya untuk orang yang membutuhkan informasi ini Benita Indes dari sini Semoga membantu Salam hati dan cahaya Terima kasih telah menonton!